. Detik-detik pernikahan Kaesang Pangarap dan Erina Gudono sudah dimulai hari ini. Banyak kalangan pejabat hingga anggota DPR RI telah hadir memenuhi kursi undangan. Serasa tak mau kalah dengan para pejabat negara, para selebritis kita juga mulai berdatangan. Dan, nampak hadir Inul Daratista, Fia Valen, Raffi Ahmad, yang menaiki bas jemputan dengan sejumlah artis top lainnya, yang tak kalah menariknya kedatangan artis yang satu ini, hingga para undangan dan artis lain berdiri melambaikan tangannya. Nah, sahabat sebelum membahas siapa artis top yang datang hingga membuat geger para undangan, alangkah mulianya jika sahabat berkenan menekan tombol like, komen, subscribe, dan share serta lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini, kalau sudah simak ulasan berikut ini. Artis top ini tak lain adalah Agnes Mo. Agnes Mo adalah penyanyi yang telago internasional dengan lagu-lagunya yang telah merajai pasar tanah air hingga manca negara. Namun kali ini Agnes Mo akan mengebrak panggung hiburan dengan lagu andalannya, yang telah merajai pasar tanah air pada tahun 2009. Lagu ini telah 40 juta kali ditonton, dan menjadi top trending YouTube waktu itu. Melihat kedatangan Agnes Mo Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Jokowi, terlihat senyum sumringah dan langsung menyambutnya. Bahkan pasangan pengantin K.E. Sang Pangarep dan Erina Gudono menyambutnya dengan senyuman bahagia. Agnes Mo yang akan membawakan lagu andalannya, Matahariku, nampak sudah dipersiapkan khusus buat pasangan pengantin K.E. Sang Pangarep dan Erina Gudono. Diketahui bahwa kedua pasangan ini memang sangat mengidolakan penyanyi yang satu ini, Agnes Mo selama ini memang dikenal artis yang sepi dari gosip miring. Dikabarkan selama ini dia telah mendirikan sebuah rumah sakit gratis di Jakarta, bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu panggung hiburan akan digelar Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 dari pagi hingga malam. Terdapat sembilan panggung hiburan, sahabat akan dimanjakan dengan musik dangdut pop hingga rap. Prosesi pernikahan K.E. Sang Pangarep dan Erina Gudono sudah melewati beberapa tahap dari simaan Quran, siraman, hingga midodareni, kini yang tersisa ijab kabul dan pesta kirap pengantin. Kirap pengantin akan dimeriahkan hadirnya 12 kereta kencana, yang ditarik 28 kuda pilihan dan diiringi banyak kesenian daerah yang ikut memeriahkan kirap pengantin. Suasana sangat meriah pun akan tercipta di hari Minggu. Nah, sahabat mari kita doakan agar pernikahan ini berjalan lancar dan tak ada suatu halangan apapun. Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.